Tentu saja kita sangat menyayangkan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang kita ajukan ke FIFA biar tanya tidak mengembangkan kesepakatan. Syarat-syaratnya apa Pak? Adalah, tapi kan nggak usah sampaikan kepada teman-teman. Apa yang masukin ke masalah? Pokoknya yang kita pegang itu adalah, ini masalahnya bukan soal kebijakan, tapi ini soal kepatuan terhadap konstitusi. Dan konstitusi beda itu di dalam Undang-Undang Dasar, perianggul alinya pertama itu bahwa sesungguhnya kemedekali hal segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapus karena tidak sesuai dengan kemasalahan keadilan itu, itu yang menjadi faktor yang harus kita pegang. Karena itu kalau dalam ketika ada negara yang timnya kita indikasikan termasuk maka tabur itu harus ada kesalahan-kesalahan khusus dan itulah yang kita ajikan ke VIVA. Dan kelihatannya tidak ada titik temu. Masih ini masih ada penjaraan, saya rasa Pak Erika akan segera ke Yurih untuk konsultasi lebih lanjut dengan VIVA. Ini belum level tertinggi kan, kemarin baru salah satu wakil-wakil ketua dari PSSI yang betul. Mudah-mudahan ada titik temu, paling tidak VIVA memahami posisi Indonesia dalam konteks ini. Jadi ini bukan soal titula atau diprotes, bukan itu, tapi ini berkaitan dengan tadi itu konstitusi. Terima kasih telah menonton!